Dinas Pariwisata Kota Jambi berencana akan mengusulkan 5-10 tempat untuk dijadikan cagar budaya pada tahun 2023 ini. Penetapan cagar budaya ini pun melalui beberapa proses dan tahapan, salah satunya sidang-sidang dari tim cagar budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Marian Yanti menjelaskan, pihaknya akan usulkan 5 cagar budaya pada tahun ini. Namun bila dipolehkan, mereka akan mengajukan 10 tempat sebagai cagar budaya. Menurutnya, 10 tempat tersebut memiliki potensi sebagai cagar budaya. Ia juga menyampaikan adapun salah satu usulan cagar budaya tersebut adalah tower air peningkalan kolonial Belanda yang bertempat di Tlanepura, Kota Jambi, Candi Solok Sipin yang bertempat di Denau Sipin, Kota Jambi, dan Rumah Batu yang bertempat di Tlanepura, Kota Jambi. Saat ini, mereka sedang melalui beberapa proses dan tahapan, salah satunya sidang-sidang dari tim cagar budaya dan menunggu penandatanganan dari Wali Kota Jambi. Candi Solok Sipin, kemudian terlalu Kota Jambi, kemudian Residensi di Bayangkara, Kota Jambi, kemudian Makam Pekho, Pesantan Pemimpinan, kemudian Rumah Batu, kemudian Kota Jambi, kemudian Kota Jambi, Nanti saya pasang, kerja di WA yang berada. Fazil Sandi, Cik TV, Melaporkan